Ya sebetulnya kami itu merasa mendapat satu energi tambahan dengan bergabungnya Pak Muhyamin Iskandar dan PKB. Karena Pak, kita tahu PKB ini partai yang sangat kuat di akar rumput, kemudian juga dari segi spektrum keumatan kebangsaan saling melengkapi dengan dua partai yang sebelumnya ada. Dan karena itu dengan hadirnya Gus Muhyamin menjadi pasangannya Pak Anies, maka satu PR selesai, artinya pasangan sudah definitif. Kemudian dengan bergabungnya PKB juga tadi spektrum basis pemilih menjadi lengkap dari ujung ke ujung dan itu tertermin dari setiap kali kedua pasangan maupun masing-masing pepribadi Pak Muhyamin dan Pak Anies itu turun ke lapangan. Jadi ini semua menjadi satu sumber optimisme baru bahwa dari waktu ke waktu dan ke depan kelihatannya masyarakat makin memperoleh jawaban atau memperoleh harapan bahwa perubahan akan datang sesuatu yang baru akan datang dan insya Allah hari-hari ke depan menuju kepada pendaftaran, kita bersiap dengan baik. Begitupun nanti hari-hari kampanye di mana tertuju kepada bulan Februari 2024, di mana warga akan mengekspresikan pilihannya kepada kertas suara dan mencoblos pasangan Pak Anies dan Pak Muhyamin.